Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terus ini banyak banget nih monitor-monitornya Banyak banget Nanti ceritain ya Ada ladar juga kita Wah ini sampe ditutupin Wah sampe dinyalain Ini ladar pak Ini radar Untuk jalan malam kita Untuk jalan malam Untuk jalan malamnya Cap Kapalnya ini jenis kapalnya Jenis kapal apa sih Cap Kapal bedroom tipe 55 Buatan Amerika Aduh Jaminan mutu nih ya Kalau kayak gini ya Mesinnya pakai Detroit 750 HP Mesinnya Detroit Kali 2 750 HP Buset Sangat aman lah Aman ya Nanti kita berlayar Nanti kita lihat ya Cap Mesinnya ya Bahkan kapal ini udah sering ke Jungkulon Ke Jungkulon Iya ke Australia juga pernah Ke Padang Buset Jauh-jauh banget Cap mainannya Biasa pancing dulu Zaman mancing mania Mancing mania Om Dudit Iya bener Waduh Om Dudit mah Udah legend lah Kalau Om Dudit mah Udah inilah Previsional kapal ini Previsional ya Mau kemana aja Silahkan Silahkan Nah ini apa nih Cap Ini Ini GPS GPS pak GPS Iya untuk kita Titik koordinatnya Titik koordinat Spot banyak ya Cap Spot ya banyak pak Bahkan ada kakak vera Ada kue Wesh Wesh Gak bisa berhenti dia ceritanya Dah Lagi cerita ya Cap ya Seru banget ya Cap ya Ini soundernya pak Sounder Iya untuk kelihat Rumpon di dalam air Untuk lihat Rumpon Dia ngomong rumpon Di bawah air Rumpon Jadi kelihatan sini nampak Nampak Jelas Nah kalau sebelahnya Ini pakai ladar kita pak Radar Radar untuk kita jalan malam Kelihatan kapal-kapal Sekitar sini ya Semua iya Lebih aman Bener-bener kapal yak Kapal yak Iya Kalau ini tuas mesin ya Ini tuas mesin ini pak Ini panel-panelnya semua Mesinnya tadi Dua buah Diesel ya berarti Diesel ya solar ya Kalau tampak Dari ke muda kayak begini Terus ada radio juga Juga ada Ada radio panggil Radio panggil Untuk darurat Untuk darurat Kalau ada apa-apa Ini kompas Kompas Biasa nih Wajib ya Kalau kapal itu harus ada kompasnya Setuju banget Ini panel-panel lampu mesin Semua Oh oke Ini panel mesin yang di bawah ya Iya Di atas bawah ada semua dia Ada semua lengkap Jadi ini ada ukuran bensin Terus ada Kualitas Kecepatannya bisa berapa kek Kecepatan sampai 20 pak 20 knot Iya Kita kursing rata-rata 18 18 18 knot Kita pakai Oke Ini kalau untuk mancing malam Kita lampu-lampunya Udah ada semua pak Nyalah nih Nyalah semua itu pak Sini nih Sudah nyala semua Eh udah dinyalain dia Iya Untuk mancing malam Oh iya betul Kalau untuk mancing malam Kita Ada semua lampunya Ada 8 buah Lampu 8 buah Berapa watan tuh Itu kalau gak salah yang 5 ribu 5 ribu Iya 5 ribu watt Satu lampu Satu lampu 5 ribu watt Iya Bangku ada dua kenapa kek Bangku ini untuk Ya pendamping kapten lah Pendamping kapten ya Ya bantu-bantu lihat-lihat Ini untuk ya istirahat Kalau ya Ada tamu-tamu Kamu pengen lihat suasana di atas Bisa lihat ya Ada sini ya Ada meja juga Ada meja ya Untuk air minum Ini ada Ada bangku bulat juga Bangku busa Coba kek dudukin kek Kalau itu bener-bener empuk Lihat kan kek Ini untuk jantai Ya Hebat Ada dua ya kek ya Ada dua Waduh Kalau udah meja begini ya Mejanya juga Kayu jati nih Kayu jati ya Iya Mantep loh Mantep Ini ada ringboy juga Kita Ada ringboy Bisa kita lempar Dari atas Ringboynya dilempar ya Iya ringboynya dilempar Jangan orangnya Kacau nih kapten Masa orangnya mau dilempar Rode holder ada juga Di sini kap ya Ada pak Ada banyak loh Ada 10 kalau gak salah 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 Betul Betul Keb Serokan ikannya sih Gede-gede loh Keb Iya Biasa kita Biasanya nyerok ikan kue Pak Mau kakak merah Ikan kue kakak merah Mulu dia ngomongin Awas loh keb Nanti kalau orang pada naik Nggak dapet kebagian kakak merahnya loh Keb Lihat buktinya aja deh Mantap banget Keren bener Depan ada apa Di depan ini ada bangku juga Untuk bergerak Ini ada bisa kisir satu orang Ini empuk ya Bumpuk ini Iya bener Kirain kayu Baru-baru keb Bagus lah Kalau kayak gitu Bukan merek abal-abal Ada berapa banyak ya Ada 30 Safety first Ini kita ada kompa darurat juga Kompa darurat Untuk di laut Oke Sebelahnya apa Itu sama juga Sebelah sama AC aja nih pak Oke Nah ini sebelah ada blower juga Ada jas hujan Ada refleks bakal bangku juga Wah ini kayak gudang gitu ya Buat tok-tok apa segala macam ya Ada baju hujan Untuk kerugian Wah cukup lengkap juga peralatannya Wah ini Katan Juki mah jelas banget Hei tunjukin kamarnya keb Boleh lihat keb Ayo kebawah Wah mantap Kita lagi turun kebawah Kita lagi mau lihat Ini enak nih pegangannya nih Mantap nih Kita lihat ke dalam Misi ya Cap Silahkan Ini suasana dalemnya Sofa Ini sofa ruang tamu Ruang tamu Nyaman nih cap Mantep banget nih Colokan litrik Udah kayak gak berasa di kapal Ya ini dapurnya ada juga Eh kayu semua ya Iya jati semua pak Jati semua Waduh Dua masak microwave Dua masak Ini kita bisa jadi chef disini nih Ini kulkas Mantep Ini ada apa nih Cap Ini microwave Microwave Aku manas Waduh Mantap Kulkasnya cukup besar juga Bisa bawa barang banyak Bawa barang banyak ya Ya Minum-minum Selain makanan Kulkasnya aja gede begini Bisa bermalam di kapal Wah Hahaha Bukannya hotel Cap Iya Bisa bermalam di kapal Kita untuk dua hari Mau sewa silahkan Mantep ya Iya Hasil jaminanmu tuh ya Cap Iya jaminanmu tuh hasil Hasil narik ikan Wah kita bisa turun Ini apa nih Cap Ini Buat karaoke Iya karaoke Waduh Mantep bener Buat karaoke Kita mau baring-baring disini Juga bisa juga ya Cap Bisa Baring-baring di Bangku di sofa Bisa Mantep loh AC dimana Cap ACnya Ini AC Pak AC Marine kita pake AC Marine AC Marine Pake 3 PK 3 PK Ini AC juga disini Atas Oh gini Ini ACnya disini ya Pakai 3 PK Kayak AC sentral jadinya ya Jadi Marine dia AC luar juga Ini adalah Menuju ke Kamar Kamar Untuk kamar Anak-anak Oh iya Untuk anak-anak Bisa dua orang Sampai Pada orang Atas tingkat Coba Mantep banget ini Nyaman loh Nyaman Ini kayak Semi hotel Bisa kiri kanan Bisa 6 orang 4 orang Ini ranjang di atas Terus di bawah Kiri kanan Kiri kanan ya Terus ini yang sebelahnya ya Oh ini bisa berdua ya Bisa berdua Bisa berdua Satu Ini dua Terus yang atas ini juga ya Atasnya juga Ranjangnya sendiri Ini Ada buat Cashback HP juga Tolokan Ini lumarnya apa nih Kef Oh tadi buat kulkas ya Belakang kulkas ya Lampunya Kamar mandinya Apa nih kamar mandi Kamar mandi Bawahnya kayu Kayu semua Lantainya Air Air tawar ya Kef Air tawar kita Air kapasitas Satu ton Air kapasitas Satu ton Nih Laut kita Shower Kita masuk ke kamar Oh ini ada kamar lagi Bisa untuk tiga orang Bisa buat tiga orang ya Iya bisa buat tiga orang Kamar utama AC nya juga sama itu AC sama Merin Itu juga sama AC nya Dapat dari sini ya AC nya ya AC 2PK AC 2PK Ini AC kiri kanan Ini kalau tiduran ke atas Bisa melihat langit Bisa melihat langit Bisa dibuka juga Kalau tidak mau pakai AC Pakai AC alam AC alam Bisa dibuka Ada kamar mandi juga Khusus untuk kamar depan Oh ini ada kamar mandi Khusus Oh sendiri ya Khusus yang disini ya Sama juga tuh Ada ya Itunya Interior kita pakai jati semua Iya loh jati semuanya Rapi ya cap ya Enak loh Iya Terus kita kalau menunjuk ke atas Ya udah kane ya Kita menunjuk ke atas Tangga Ada lima Ada empat Anak tangga Kita udah komplit Alat dapur semua Ada piring Kelas-kelas Komplit semuanya Disini Semuanya tersedia Rapi Ini bersih Ada kompor juga di belakang Untuk masak ikan Goreng ikan Goreng ikan Di belakang itu Kompor elektrik ya Ini kompor elektrik Kalau kompor gas di belakang Kompor gas di belakang Mantap ya cap ya Mantap Ini kompor gas Untuk masak Oh ini kompor gas Disini Untuk goreng ikan Biar ga Baunya ga ke atas ya Biar ga ke dalam Biar ga ke dalam Betul Cap Ini anak lo lagi ngapain Nongkrong dalam cap Kontrol mesin Siapa om namanya om Bahrul Bahrul Lagi ngapain dia Coba kasih tunjukin Mesinnya kayak gimana sih Kalau mesin kayak kapal-kapal gede gini Ijin ya cap Silahkan Ini ada dua Mesin ada dua Gede banget mesinnya Ini jenset Ini jenset Ini juga jenset Jenset ada dua juga Ada dua Ini jenset apa Satu lagi jenset apa Ini mereka cover Oh itu Berapa ini Berapa watt nih jensetnya 15 ribu Kalau yang sebelahnya jensetnya Oh itu ada kipas ya Buat blower Blower Buat bang Awap panas disini Awap panas Luar Awap panas disini Wih keren banget ya Ini 750 750 horsepower Berapa 750 horsepower Hp nya Satu Jadi kalau ada dua Dua kali 750 kali dua Iya Wah gede banget ya Jadi Mas Bahrol Yang ngurusin mesin Iya Spesial Keren Masih muda Udah jago dia Pantai tadi nongkrong Nongkrong terus Ngotrol-ngontrol terus ya Ini apa nih Ini panel Panel untuk ukur apa aja Biasanya Ini apa Buat Kekanan air Sama suhu panas Sama RPM Oh ada RPM Jadi kiri kanan ya Ada kiri kanan Ada kiri kanan ya Coba itu ada mereknya apa tuh Mereknya Mereknya Detroit Mereknya Detroit Detroit Diesel Detroit Diesel Detroit Diesel Mantap nih Ini ada dua Ini bahan bakar Itu tanki bahan bakar Iya Ini kapal sih diurus tuh Lihat aja bawahnya tuh Nggak berminyak Lihat bersih tuh Oke sih Ini ABK Bahrol sih Oke Ya urus Sampai bersih tuh Nah itu apa tuh Gimana Yang ini Kabung-kabung ini Ini saringan Filter Untuk solar Solar Iya Jadi solarnya disana Iya solar disini Solar disitu Jadi disaring Sebelum masuk kondisi Disaring dulu Disaring disitu ya Biar bersih Wah dia ada sirkulasi udara ya Iya Ada apa tadi Blower Blower ya Tadi semprot Itu sedot ya Disana ya Iya Ini tadi Jensetnya deh Oke lah Safety lah Kalau kayak begini Udah kelihatan Mantap Perhalkan lengkap ya Iya Semua lengkap Oke Oke pak Siap Makasih banyak Kita naik lagi ke atas ya Iya 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 pak Oke Kita naik lagi ke atas Ini ada tombol-tombornya Bersih Dia juga ada Pemadam kebakaran Tertata dengan baik Ini kita menuju ke atas Wah ini satu lagi Kru-nya ya Abeknya ya Dengan siapa om Jali 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 Ada tiga Iya Satu Satu Sapu tuh Iya Sapu Belum diberesin Satunya lagi nih Dua Ini dua Buat cumi hidup Buat cumi hidup Ikan hidup bisa Cumi hidup bisa Gede ya Luas ya Disininya ya Satu lagi buat udang Buset dah Sampai tiga dia Kumplit dah Kumplit Buat mancing mah nanya kep, kapasitas air air tawar berapa liter kep? seribu liter kalau itu kapasitas solar? kapasitas solar lima ton lima ribu budi mantap gede banget ya tempatnya dimana kep penyimpanan penyimpanan air di depan depan dibawah itu nggak kelihatan gitu soalnya suka ada yang nanya kep air dimana kalau kapal ya udah pasti pak pasti ada yang tanya-tanya ini untuk tanki air kita ada di dalam sini oh ini tingkat air gelap nggak kelihatan wah ini baru kelihatan kep jelas ini tempat air terus misinya isinya dari? isinya dari sana di air pump oh ada di samping pengisian ini air kalau solar solar di dalam sana di dalam bisa kayak gitu juga ditunjukin juga kek bisa lampu nyala ini ini kapasitas tanknya ini tanknya oh di depan oh di sini kiri kanan ini solar ini sampai belakang di sini sampai belakang mantap mantap siap cap om ini apaannya ditutupin ini dapur dapur untuk masak kompor iya untuk masak ini kompor bumbu-bumbu ada yang masak siapa? ABK oh ada ABK siapa? siapa Bang Jali tadi? oh Jali iya jago masak dia, jago masak beneran dia? jago dia dari wajahnya sih kelihatannya sih nggak kelihatan ya? mesti dipraktekin kali ya? Sonder gambar ikan di sini juga ngeliat rumpon malu nggak kelihatan ikannya keb? ini kan dikali kita oh dikali ini atas buat tim penjoran ya? iya buat tim penjoran juga waduh ini syarokan ikan lagi nih kayaknya gede-gede punya nih? iya kita nggak pernah nyarok ikan kecil gaya sih kapten nih? iya ntar kita lihat buktinya aja deh mantap kita ke arah ke depan oh kita bisa muter ya? dan aman ya? ada relingnya ada relingnya, mantap nih kalau buat tim penjoran ke depan nggak licin deh pakenya jati semua, bukannya piper wih, ini kayu jati katanya jati semua terus ada relingnya ini kita bisa naik dari depan ke atas bisa langsung ke tempat kapten ada tangga ada tangga mau ke atas ya? iya siapa tau mau jadi kapten boleh tuh dari sini naik ke atas tuh oke, naik ke atas terus dari situ kemana? dari sini? naik lagi nyebrang kaca nyebrang kaca? wah ini nggak bener nggak beres nih nyebrang-nyebrangan kayak gitu ini kita ada reprap untuk kalau ada musibah takut ya tingkubating kalau tanggelam kita ada pengaman pelangkung reprap ini adalah lifecraft lifecraft untuk kapasitas 25 orang wih, mantap ini untuk kuat jadi aman ini ya? iya lebih aman ini kayak seperti sekoci untuk ukuran 25 orang sekoci gitu lah jadi nanti pada saat dia dilempar dia langsung pecah dia akan mekar mekar dan dia akan menjadi kayak perahu gitu ya? perahu ya tertutup semua dan ada bahan makanan kalau nggak salah ya? ada bahan makanan, ada obat-obatan semua oke ini juga ada ada expired date nya ini ada sampai dengan Februari 2022 dan dia akan di perpanjang terus ya Cap? perpanjang berapa tahun? kita perpanjang 1 tahun sekali berapa tahun? oh tiap tahun? tiap tahun kita perpanjang ini di sini juga kita bisa buat mancing ya Cap? bisa ini bisa bisa buat tidur-tiduran terus kita jangkarnya kayak jangkar tukang pancing bukan jangkar kapal untuk jalan-jalan oh kenapa Cap? karena kita pakai jangkar kayu lebih bagus nancapnya jadi nggak anjut-anyut nggak anjut-anyut oh iya jadi kita kapasitas tali sampai 400 meter biasa mancing di jangkulon kita eh bisa dipanaitan nih jadi penaitan sering kawasitasan gede lu, lebar luas ini ya ini depannya enak mancing ya nih lebar depan 5 meter terus ini juga ada pegangannya juga di sini ya ada railing juga railing juga ya iya jadi mau ada apa-apa goyangan-goyangan semua bisa ke handle dari sini ya iya kapal buatan Amerika Amerika bertram bertram 55 55 lebarnya tadi 4 meter 4 meter panjangnya panjang 18 18 mesin Detroit mesin Detroit 750 pk gila kali 2 berapa 750 kali 2 500 hai Gep mulakan Gep yuk kita abk udah siap Gep kita udah mau spot spot rumpon sama ikan kue katanya tadi abk siap wuhannya mau klaxon ini tipe GT nya 37 GT 37 GT artinya? artinya ini besarnya kapal, itu nomor selar, nomor plat kalau kayak mobil plat nomor kep, kalau kayak begini harus ada izin gak sih buat kaptennya itu? harus ada, kita ada ijasa juga, terus kita izin layar dari Jakarta menuju ke Pulau Seribu oh ada, setiap kali berangkat? setiap kali berangkat kita izin ke Bandar oh izin ke Cabandar kalau tidak begitu kita bermasalah di perjalanan Pak oke, tapi terus terang aja ya ininya kayunya sih enak ya, apa, erat ya iya, jadi pada saat kita jalan di sini, kita udah gak licin sama sekali loh dan kapalnya ini juga mantep ya? mantep, ini kapalnya berarti bahannya fiber ya? fiber, tapi di alat dengan kayu decknya oke, lebih aman, kita licin, mancingnya aman disini juga kita mau mancing juga bisa ya? bisa ada-ada injekannya ya? coba om bah Rul, duduk disitu, biar kita tahu wah ini ABK kita, besit banget dia tuh, kalau dari tadi, ngurusin kapal juga dia mancing juga dia, eh gak tau deh kalau mancing mah ya jago apa enggak, gak percaya ini kayak begini nih, lihat tuh bisa mancing disini bisa mancing ya disini ya? bisa mancing ya disini ya? bisa, nyerok ikan nyerok ikan ini kapal sih mantep banget, itu tuh apa tuh tangga tuh? tangga itu cebur coba bisa diceburin ya? kalau ada yang dapping ada yang lebih bernam, naik ini bisa nyerok wadih, tempul ke situ turun baru naik lagi ke atas ya? bisa naik ke sini juga ini banyak loh rotholdernya rotholder dibawah, kalau gak salah 10 juga dia 10 aja ke atas ya besar loh nih besar deh sudah disini ada untuk penerangan juga terus panjang kesana keliling 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 gede bener ada railing mau mancing disini udah siap keren ini yang tembus ke bawah ke kamar nanti kita lihat kamarnya nanti kita lihat kamarnya hitungan kasut nanti kita lihat kamar atau tidak kita lihat kamar yang terakhir kita lihat kamar karena itu kita lihat kamar jadi gimana ketika itu berapa sampai jam berapa ya dari jam 5 sampai jam 6 lah jam 5 sampai jam 6 jam 5 pagi sampai jam 6 sore ya oke spotnya kemana ke spotnya kita ke Pulau Tunda Pulau Tunda dari sini ke Sono itu di sini itu dermaganya dermaga apakah kalau kita mau kemarin ke dr30 blok R30 blok R30 pantai Mutiara Jakarta Utara ya oke nah itu kalau dari sini ke Pulau Tunda itu berapa jam perjalanan kita kalau itu milia 35 mil yaitu jam ya dua jam kita sampai sana dua jam kesana dari Jakarta ke sana cepat amat ya kita naik mobil aja mesti ke itu dulu serang dulu ya karena udah dekat Merak gitu buset terus ikannya targetnya kek kue kakak merah Oke ada rumpun nggak rumpun ya udah pasti ada lah masa kapal sewaan nggak ada rumpun malu dong kita kuliah deketin wajahnya bener apakah enggak dia benerlah Aisyah kemana keap nanti kirimin foto-fotonya kayak biar nanti saya post di sini ya keap ya Oke asal jangan bukan abal-abal game enggak bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng nah yang disediakan sama kapten itu apa aja dengan harga tadi paling es es batu sama sama cumi lima kilo lah cumi lima kilo air aqua paling dapet 3dus 4dus lah gitu 3dus 4dus oke lagi bawah sendiri juga lah pemancing Oh pemancingnya siapin pemancing itu bisa berapa orang kek yang nyaman ya kalau lebih nyaman sih mancing ya 10 orang bisa lah 10 orang bisa tapi kita dapat joran dari kita cuma tiga Oh kapal sediain joran juga tiga set ya oke terakhir keb nomor HPnya kalau mau kita mau minat itu berapa keb nomor saya Pak 08 57 82 62 24 58 dengan Kapten Juki Kapten Juki siap makasih banyak Kapten siap sukses lalu amin amin ini adalah hasil limbah plastik yang berhasil dikumpulkan oleh para ABK dan para Kapten kapal sehingga tidak mencemari laut kita bisa dibayangkan kalau ini dibuang ke dalam laut kita seperti apa laut bukan tempat sampah jadi bagi rekan-rekan kapten kapten ABK angler para pemancing biasakan untuk buang sampah pada tempatnya jangan dilempar ke laut jangan dilempar ke laut